Oke, jumpa lagi di channel Ciamis69 Pada video kali ini saya akan berbagi saja Bagaimana cara kita memindahkan bibi terong Dari persemeyan ke polybag ukuran besar Ini bibi terong putih ya Terong kelapa kalau disini disebutnya Jadi ini sudah saya semai kurang lebih 1 bulan Dan sudah kurang lebih ada 10 cm lah 12 cm mungkin Seperti ini dan ini harus kita pindahkan Ke polybag yang ukuran lebih besar Supaya nanti pertumbuhannya tidak terganggu ya Seperti ini Nah, jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah Kita menyiapkan dulu polybag ukuran besar Kalau disini saya ini pakai polybag Yang ukuran 35K35 dengan diameter sekitar 22 cm lah Seperti ini ya Kita isi dengan tanah Kebetulan disini saya ada kotoran kelinci atau kotoran marmut Kita bisa campurkan Atau kotoran kambing dan sebagainya Yang sudah lapuk ya Yang sudah terpermentasi Berbentuk pupuk kandang Jadi nantinya dicampur ke tanah Jadinya tanahnya Tanahnya gembur seperti ini ya Tanahnya subur Tapi pakai tanah biasa pun tidak apa-apa ya Kalau tidak ada pupuk kandang Bisa dicampur dengan kompos juga Kemudian kita akan memindahkan bibit terong ini ya Supaya tidak mati nantinya Dan bisa tumbuh dengan subur Oke jadi pertama-tama kita siram dulu Ini pot persemeiannya Dengan air secukupnya saja ya Supaya nantinya tidak keras Saat mau dicabut ataupun diambil bibitnya Setelah itu kita Keluarkan ini bibitnya Kalau mau semuanya boleh Kalau mau satu-satu juga boleh Untuk satu-satu Kita bisa mencongkainya dengan Bambu ataupun pisau ya Nah ini harus hati-hati Nah ini sebaiknya Bibit-bibit yang kecil seperti ini Jangan ditanam ya Dibuang saja Karena ini Pertumbuhannya nanti tidak akan bagus Jadi kita lakukan penyortiran bibit lagi Yang kecil-kecil seperti ini Boleh ditanam belakangan Ataupun dibuang ya Kalau sayang nanti bisa ditanam belakangan Tapi nanti produksinya juga tidak akan maksimal Ini sudah saya pernah lakukan Jadi untuk bibit yang bagus itu Yang pertumbuhannya bagus juga Dari awalnya Begitu Ya seperti ini kita buang Disortir Untuk yang seperti ini Bolehlah nanti kita Pisahkan Ditanam belakangan ya Jadi utamakan bibit-bibit yang sehat Yang bagus dulu Ini saya buang Nah ini pertumbuhannya kecil ya Kita congkel dengan pisau seperti ini ya Dengan hati-hati Jangan sampai banyak akar yang putus Ya kurang lebih seperti ini Kita harus ambil dengan tanahnya ya Tanah dari pot persemeyan Supaya nanti tanamannya tidak stres atau tidak shock Usahakan ini keambil ya tanahnya Oke seperti ini ya kurang lebih Kita simpan pisahkan dan Saya akan ambil lagi ini Kita ambil lagi tanah dari persemeyan Dan kita Tes seperti ini ya Pelan saja supaya Ininya tanahnya Keambil saja Untuk terong ini tidak Serujit Tidak sesukar cabai rawit ya Untuk terong ini Jadi ini terong ini Biasanya langsung bisa hidup Walaupun akarnya terganggu seperti ini ya Kalau cabai kan itu Biasanya layu dulu Ada satu minggu Kalau terong itu biasanya langsung bisa Tegar gitu ya Oke saya ambil contoh tiga aja dulu ini Untuk ditanam di polybag besar Oke jadi kita siapkan polybagnya ini Misalkan tanahnya yang subur ya Dan gembur Kita kasih lubang di bagian tengahnya Kurang lebih Sekitar lima sentian lah Tergantung bibit yang dipindah juga Kemudian kita Tanam bibitnya yang tadi Dan uruk lagi dengan tanah ya Kita padatkan sedikit Pada bagian tengahnya Awas hati-hati Nanti patah nanti bibitnya Ya biar merata kita Nah ini dia Si ayam saya yang lucu Namanya ini si petot ya Ini persilangan antara ayam walik Dan ayam kampung ya Jadi bulunya itu Ini Rintit Oke setelah kita pindahkan Kita siram dengan air Secukupnya saja Nah biasanya si bibit terong ini Tidak boleh Dipindah langsung ke tempat yang terkena Siram matahari ya Jadi selama seminggu Si bibit ini kita simpan Di tempat teduh Misalnya di belakang rumah Ataupun di teras rumah Supaya tidak terkena Sinar matahari secara langsung Terutama sinar matahari Siang hari itu Bisa membuat tanaman Menjadi layu ya Oke ini salah satu tanaman terong Yang sudah saya pindahkan Ke polybag ukuran besar ya Dan sekarang sudah Mulai berbunga ini ya Belajar berbuah Ini baru Kurang lebih Satu bulan Saya pindahkan Tapi ini sudah tumbuh Dengan cukup subur Di sini Walaupun di sini Banyak naungan ya Di bawah pohon Ke pohonan Seperti ini pohon mangga Apalagi kalau di tempat yang panas ini Biasanya Akan Lebih bagus lagi Pertumbuhannya Oke teman-teman Demikian Cara memindahkan tanaman terong Dari persemeyan Ke polybag pembesaran ya Semoga video ini Dapat menginspirasi Dan bermanfaat Bagi kita semua Dan semoga sukses ya Untuk menanam Tanaman sayur Dan buah-buahan Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton